Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrohbilalamin Wassalatu wassalamu ala surafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sohbihi ajimain Ketemu lagi dengan Mr. TM Dengan urayan-urayan ilmiah tinggi Tentang metodologi metafisika tasawwuf eksakta ilmiah Bertempat di kampus taklima lipat pati Jawa Tengah Judul yang kita angkat kali ini adalah Ini akhir zaman Ulama-ulamanya kebanyakan sesat semuanya Saya ulangi lagi ya Ini akhir zaman Dan ulama-ulamanya kebanyakan sesat semuanya Sesat berarti Ibarat kau Tidak ketemu Tujuan ya Bisa nyasar Ataupun gak sampai Itulah definisi sesat Kau mau menuju si A Tapi Jalurmu Jalanmu salah Atau juga gak sampai-sampai Yang itu misalkan ya Harusnya kamu Mengantarkan paket itu Satu hari Tapi kamu ditunggu sehari gak nyampe Seminggu gak nyampe Seminggu gak nyampe Sebulan gak sampai Setahun gak sampai Terus sampai kau mati pun ternyata barangnya itu gak sampai Itu namanya sesat Itu namanya sesat Bisa gak sampai Bisa nyasar ya Artinya Artinya Tidak sampai Tidak sampai Tujuan Silahkan di komen Di bantah Silahkan ya Saya terbuka ya Gak saya khawatir ya Kalau saya ngomong itu ilmiah Dan bisa dipertanggung jawabkan Baik secara nalar Secara ilmu Dan secara dalil ya Nah Orang banyak cinta agama ya Tapi Tidak bisa menunjukkan Jalan dan caranya Ini dimana-mana ya Orang cinta agama Bahkan Isu yang paling empuk untuk dibahas adalah agama Komoditi paling empuk juga adalah agama Tapi agama yang Disampaikan oleh ulama-ulama sekarang Ini adalah ulama Agama yang Memabokkan Karena cuma dogma Coba ya Apa gak aneh Seharusnya bersaksi Praktiknya mengucapkan Aneh gak ini? Aneh gak Ngakunya sholat mengingat Allah Kemudian ditanya Apanya Allah yang kau ingat? Kau mendadak goblok Aneh gak ini? Aneh Banyak yang ngaku Alimakrifat ya Menerangkan Wujudnya Allah Menerangkan Wujudnya Muhammad Tapi saat Praktik dalam Sahadatnya Ashadu Allah Ilaha illallah Wa ashadu anna Muhammad Kok gak ada yang disaksikan Aneh gak? Amin Misalkan ya Dia bisa menerang Wujudnya kopi Wujudnya kopi Wujudnya Wujudnya Dan sebagainya Tapi ketika ditanya Mana yang kau saksikan Sebagai kopi Kok tolak Tolak Gini Gitu Dunia dan Ars itu Beda dimensi Beda frekuensi ya Dan mereka yakin Sholatnya sampai Tapi gak pernah bisa Mikrat Gak pernah bisa Kusuk Cara menyambungkan pun Gak tahu Aneh apa enggak? Aneh Buatnya yang aneh Ulamanya sekarang Goblok Goblok Biar disebut Ulama Kiai Gus Ustad Buya Habib Goblok Aneh Ayo keluar Pasti mereka keluarkan Adu dalil Tidak Adu nalar Dalilnya Banyak dikularkan Tapi Nalar ilmiahnya Lemah Sekali Jadi Islam ini telah Rusak ya Ditandai Bahwasannya Ulama Ulama Dan ulama Suh Sesat Lagi Menyesatkan Allah Zahir Allah juga Batin Ditanya Mana Allah yang Zahir Gak ngerti Menerah Kan bisa Aneh Cerita Isra Mikrat Ditanya Bagaimana Caranya Mikrat Gak ngerti Ini sudah Di mana Mana Ujung Ke ujung Gang Gang Kampung Semua Di masjid Masjid Ulama Mabok Semua Cuma Bisa Cerita Katanya Solat Harus Mingat Allah Kemudian Ada orang Nanya Bagaimana Cara Mingat Allah Yang Yang Dia Adalah Laisa Kamis Laisa Langsung Mendadak Gobloh Yang Kita Angkat Adalah Kita Seolah Menyat Allah Dan Seolah Allah Menyat Kita Melihat Allah Dan Melihat Kita Seolah Olah Tuhan Memangnya Tuhan Seolah Itulah Sesat Dan Itu Dimana Mana Karena Mereka Tidak Tahu Jalan Dan Caranya Taunya Teori Teori Itu Untuk Bisa Dipraktekan Wajib Tahu Cara Prakteknya Teori Saja Kalau Tahu Kemudian Kompratekan Pastinya Masak Saja Walaupun Misalkan Kau Disuruh Bikin Masak Apa Masak Soto Misalkan Orang Luar Negeri Saya Suruh Masak Soto Baru Tahu Wujudnya Soto Dikasih Tahu Teorinya Prakteknya Masih Ambradu Enggak Ayo Bibu Buyar Ya Buyar Karena Enggak Tahu Komposisinya Walaupun Teori Bumbunya Ini 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 Tapi Kalau Enggak Tahu Komposisinya Sarat Rukunnya Dan Prosesnya Buyar Dan Yang Paling Parah Lagi Adalah Makanya Saya Berani Menyampaikan Bahasanya Ulama Ulama Sekarang Sesat Semuanya Adalah Mereka Mengingkari Wasilah Al-Maidah 35 Mereka Pun Mengingkari Rasul Min Al-Husikum Surat Atau Bahasa 28 Dan Mereka Mengingkari Ayat-ayat Kodim Jika Mereka Tidak Mengingkari Ayat-ayat Kodim Pasti Membacanya Tidak Yang dibaca Musaf Betul Mas Bukalim Padahal Diwanti Wanti Nabi Nanti Akan Datang Masa Dimana Quran Hanya Tinggal Tulisan Lapan Gurufnya Saja Yang Dibaca Orang Sekarang Tulisan Lapan Gurufnya Atau Firman Allah Tulisan Tulisan Bukan Firman Allah Bukan Ayat-ayat Kodim Cuman Tulisan Mulai A'udzubillahimina Syaitonir Rajim Pernahkah Berlindung Daripada Goda Setan Yang Tergutuk Kenalkah Kau Sama Setan Tidak Tau Berlindung Kepada Siapa Tidak Tau Pokoknya Baca Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Beserta Nama Tuhan Kalau Kau Kenal Yang Punya Nama Dan Kau Dikenali Maka Ketika Kau Sebut Namanya Dia Hadir Betul Tidak Tapi Kau Kau Tidak Kenal Siapa Yang Punya Nama Dan Dia Tidak Kenal Bisa Tidak Praktek Bismillahirrahmanirrahim Tidak 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 Mungkin Inilah Ya Mereka Ya Hanya Membaca Tulisan Saja Tapi Tidak Praktek Dengan Ayat Ayat Tidak Praktek Ayat Ayat Quran Hidup Mereka Bisa Cerita Kesana Kemarin Karena Tulisan Tapi Tidak Praktek Nol Dan Seluruh Ayat Ayat Tidak Ada Yang Dipraktek Baru A'udhu Billah Minah Saitun Rajim Tidak Cocok Bismillahirrahmanirrahim Tidak Cocok Itu Ada Rukun Syarat Islam Yang Pertama Sadat Bersaksi Kenapa Praktek Kemudian Mengucapkan Dan Ini Di Seluruh Dunia Ini Pembodohan Penyesatan Luar Biasa Oleh Ulama Ulama Sendiri Ini Ilmiah Autentik Ada Bunyinya Jadi Tidak Bersaksi Dan Mengucapkan Berbeda Berbeda Kecuali Ulama Ulama Yang Sesat Mengganti Bunyi Sadat Aku Mengucapkan Bahwa Tidak Ada Tuhan Selain Allah Dan Aku Mengucapkan Bahwa Nabi Muhammad Mengucapkan Jangan Bersaksi Bukan Ashad Coba Lah Itu Prakteknya Ya bersaksi Dok Bismillah Ya berserta Yang punya Nama Itu Arti Apa Kau Telah Berserta Dengan Allahu Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Kau Enggak Berserta Allah Pasti Berserta Siapa Setan Kan Gitu Nabi Sampaikan Sementara Allah Di Ujung Akhir Tertinggi Dan Kita Di Dunia Dan Akhir Itu Beda Dimensi Beda Frekwensi Kenapa Enggak Ada Yang Menerangkan Caranya Menyambungkan Hubungan Gelombang Dengan Allah Kau Di Dunia Allah Di Ars Kenapa Banyak Orang Mengajarkan Solat Dikir Doanya Amal Tapi Enggak Ada Menterangan Caranya Untuk Menyambungkan Akan Allah Agama Kunung Ya Islam Islam Sesat Ini Mr. TM Di depan Publik Ya Betul Ya Disampai Banyak Orang Ya Ini Pasti Agama Sesat Islam Diajakan Nabi Tidak Seperti Ini Makanya Nabi Warning Jika Jika Kau Sholat Tapi Tidak Nyambung Neraka Wel Bahkan Itu Bukan Nabi Tapi Allah Subhanallah Al-Waqi Adul 9 Jika Kau Membaca Quran Tapi Tidak Bersetak Dengan Nur Allah Maka Maka Kau Digolong Sebagai Ahli Kitab Dan Diajakan Dengan Rakan Jahanam Surat Al-Baina Ad-6 Jika Kau Puasa Tapi Tidak Nyambung Maka Kau Hanya Dapat Lapar Dan Haus Duniamu Dan Allah Tidak Ada Teknik Atau Teknologis Menyambungkannya Itu Dulu Yang Hanya Kau Pelajari Mengenal Allah Dulu Baru Kau Sholat Buat Apa Kamu Sholat Jika Belum Kenal Yang Kau Sembah Nabi Maksud Sampaikan Sia Sholat Jika Kau Belum Kenal Allah Yang Kau Sembah Semua Cuman Teori Cocok Saja Sekarang Mr. Tem Hadir Akan Kami Habisi Teori Yang Tidak Bisa Dipraktekan Teori Sudah Bener Tapi Bagaimana Cara Prakteknya Sehingga Kau Bisa Membuktikan Karena Teori Tidak Bisa Sampai Allah Ilmu Yakin Tidak Sampai Baru Hakul Yakin Sampai Dua Tahun Lebih Saya Ngoblok Ngoblokkan Ulamanya Padahal Disini Banyak Ulama Kak Banyak Banyak Bajingan Jelas Bajingan Semuanya Kalau Mengajarkan Islam Tapi Tidak Dengan Metodologinya Berarti Mereka Cuman Mengajarkan Cerita Gak Cocok Antara Cerita Dan Pratik Gak Cocok Ya Dan Gak Sesuai Dengan Quran Maka Mereka Mereka Gak Ada Bisa Solat Kusuk Gak Ada Solat Yang Miral Gak Ada Karena Jauh Daripada Praktek Agama Islam Yang Diajakan Nabi Inna Allaha Wal Malaikat Tahu Yusalluna Alan Nabi Ya Ayy Aladzina Amanu Sallu Alaihi Wasallimu Tasliman Allah Dan Para Malaikat Mengucapkan Salam Salawat Atas Nabi Dan Wahai Orang Orang Beriman Ikutlah Mengucapkan Salam Salawat Itu Bukan Salawat Yang Bacaan Allahumma Salli Ala Muhammad Atau Sallu Ala Nabi Bukan Itu Bro Kalau Bacaan Apa Artinya Bacaan Betul Betul Kau Hanya Menyebut Allah Apa Artinya Allah Kalau Enggak Kenal Siapa Yang Dibalik Yang Punya Nama Allah Tadi Nah Allah Saja Di Ayat Itu Jelas Dari Allah Kepada Manusia Memakai Sistem Masilah Nabi Adalah Pembawa Silah Di Zaman Itu Dibalik Nabi Adalah Rasulullah Yang Itu Adalah Nur Allah Yang Berhampir Akan Nur Yang Dibawa Oleh Utusannya Ada Sambungan Antara Utusan Dan Yang Mengutus Antara Yang Dibawa Oleh Utusan Itu Nur Dan Yang Sahih Pada Allah Nur Allah Itulah Terima kemana-mana ya YouTube banyak orang cita makrifat goblok abe Hai hari ini kau memang mendengarkan ceramahnya Mr. Tenggak manis ya pahit gak sopan karena kau saat ini lagi mabuk dengan cerita teori praktekmu nol Hai ini kritikan bro dan kenapa saya katanya dakwah ceramah enggak enak ya pedes Hai suka maki-maki orang kenapa enggak bisa dibantah aneh kan Hai berarti ini bener Hai daripada saya manis-manis ya sopan tapi tidak membuatmu terbangun daripada mabuk akan dogma agama Hai mending saya nggak manis rasakan pahit ya tapi bisa mengingatkanmu ya bahwasannya kau telah di jalur yang sesat Hai coba apakah ada yang menerangkan cara agar solatmu sampai enggak satu pun yang nongkol Hai zikirmu sampai caranya ya enggak ada yang satu yang nongkol Hai apa yang kau ingat Allah katanya Hai apanya Allah kau ingat dan bagaimana cara mengingat Hai semuanya mengejakannya mulai Allahu Akbar Bismillahirrohmanirrohim cuman cocok Hai prakteknya nol Hai pondok pondok pesantren saya sebut ya kampus-kampus Iain atau win itu tidak mengajarkan agama tapi hanya mengajarkan teori agama jelas jelas kalau belajar agama guru agama yang asli itu adalah Rasulullah sendiri Hai karena ingat ya Hai ada iblis yang akan merintangi manusia untuk proses belajar beragama mengenal Allah mahalifat yang iblis itu kemampuannya diatasnya malaikat iblis hafal jalan masuk surga Hai iblis abadi dan punya pengalaman di seluruh zaman nabi-nabi dan Rasul Hai awal sampai akhir saat ini Hai itu yang mau kau lawan Hai itu kau bandingkan dengan ulama-ulama cap kecoa katus tadi Hai malaikat saja masih diungguli dalam iblis Hai apakah kau kemudian membanggakan ulama yang catre tadi Hai kecuali satu ya ini logika tinggi ya kau ketemu guru yang diatasnya iblis terlalu jika gurumu masih cap kecuali kakus mustahil kau bisa lolos lawan iblis Hai seorang Rasul Muhammad pun dikejar diuji dengan Rasul Isa Rasul Musa sesemua pun lewat ujian yang di Hai perupagandakan iblis ya ini bukan teori ya maka kau harus praktek baru ngerti omongan seperti ini ini bukan omongan orang-orang ahli teori ya mana ada keraguan dari kata-kataku bahkan saya orang yang seorang diri ya yang berani ngoblok-goblokan ulama-ulama dunia kiai-kiai Ustadz Gus Buyabib loh mursyid yang tidak asli tidak waris tidak bener di calurnya goblok kabeh karena apa harusnya kau kalau tahu agama kau akan memunculkan siapa Rasulullah selamat ini lakot ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihima'alikum harisun alaikum bilmu'minin ra'ufurrohim dan seterusnya ya inilah gerhana ya orang memunculkan ya ulama-ulama captelek-telek itu ya ulama kiai Ustadz Gus Buyabib tapi tidak kenal Rasulnya juga punya mahluk ya Hai kenapa kira-kira Mas Mualim tinggal mana ulama-ulama kakus dengan iblis kira-kira kemampuanya iblis ludas dan iblis diizinkan Allah untuk disesatkan manusia diizinkan Allah dalam perjanjian ngeri itu itu yang kemaukau lawan dengan A'udzubillahiminasyaitonirrojim dengan bacaan kok cocok kok ini Hai bantan kalau mampu ya Hai itu kan banyak yang apa yang ngakil-ngakil mahrifat ya ceritanya manis-manis sehingga saya tetap pahit ya Hai kalau guru masih dibawa iblis mustahil tapi kalau gurum adalah Rasulullah sendiri maka kau tiada tolok bandingnya ya lu wala yuk la alai sangat tidak tidak melebihnya Hai gak perlu terfokus dengan baik-baikannya bisa jadi pura-pura itu Hai penipu itu kalau datang pasti dengan tampilan yang baik betul kan enggak ada penipu jahat datang betul kan Hai nah jangan pula berbekan padanya halus-halus ya kalau orang mau naik kemimbang pasti halus itu karena pas supaya jaman senang betul kan ngomongnya enak ampuh itu kalau misalnya enggak saya berabrik yang sesat-sesat itu ya dan yang seperti ini ya kenapa ya dua tahun lebih ya enggak ada yang berani membatas satu pun dia setengah ekor pun nggak ada ya pada ulamak banyak disini banyak iya iya kita goblok-gobblok tak taek-taek Hai selesai sebarkan ya biar viral ya ini ada oknum yang menjelek-jelekkan menisahkan ulama nya itu saya tidak membodohkan ulama nya menjelekkan tapi ajarannya sesat itu Oh iya 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 Ustadz Guzboi Hafib kenapa mereka nggak bisa menerangkan ya metodologi cara prakteknya sehingga umat bisa mempraktekkan teori dengan benar mulai ashadu Allah ilaha illallah nggak cocok A'udhu Billahi minat-saitun Bismillahirrahmanirrahim nggak cocok apalagi ayat-ayat semuanya kau kira membaca Qur'an itu juga membaca tulisan baca al-wakiyatul 9 nggak mungkin nggak bisa nyentuh apalagi membaca kecuali oleh roh yang disucikan dulu ya roh bukan akal bukan baca jendramu memang ulama-ulama sekarang picek gabeh itu yang kau agung-agungan itu yang pakai kopiah pakai surban itu ya kau agungan itu tapi sampai setiap dan bilang tae pesantren ingat ya bedakan antara kau diajari agama atau kau diajari cerita agama ya ulama yang asli adalah dari kata apa orang alim orang berilmu ilmu yang apa ilmu yang kata Nabi gak mungkin ya ulama yang asli kebenaran ilmunya ilmu yakin ilmu cerita gak mungkin karena apa kata Nabi ya Allah hanya menerima jenis ilmu yang khakul yakin berarti ulama yang asli adalah orang berilmu khakul yakin yang dia agamanya adalah yang kata Nabi ma'rifatullah dan dia pewaris Nabi berarti pewarisi visi-visi Nabi Muhammad itu yang sebut ulama seorang yang khakul yakin ya telah praktek membentikan yang agamanya pun telah kenal dan sampai berserta Allah ya ma'rifatullah dan meneruskan visi-visi Nabi yang telah sampai ya kok kemudian keingatannya gak tahu arah tujuan gak tahu jalan dan caranya gak tahu syarat turkonya berarti dia sudah sampai belum? belum kalau sudah sampai gak perlu tanya ke orang gak perlu buka jalan itu kan karena kau telah sampai hanya orang-orang yang masih bertanya itu karena orang yang belum sampai ya orang yang bingung orang yang gak sampai kalau orang yang sampai pasti dia menjawab dengan pasti lewat ini bang jalannya ini ya jalannya belok kanan ini pasti dia menjawab karena dia sudah mengalami buktikan bukan dengan cerita ya Allah di ars yang mana ars cerita janganlah orang cita mikrod ditanya bagaimana cara mikrod gak ngerti wah itu suntul itu Islam telah rusak ya ayo dunia Islam bangkit kau jangan ngelamun doai oh ngayal doai gitu kau berkhayal kau masuk surga taik tuh taik surgamu ya kalau bener begitu surgamu surga cap taik sebarkan ya vilakan ini vilakan ya saya tidak menistahakan agama Rasulullah ya saya menistahakan agama orang-orang sesat ini karena apa? prakteknya sesat yang sesat saya atau mereka? coba diuji ya Nabi mengajarkan agama yang ada Rasulullahnya ada wasilahnya dan ada kitab kodimnya di tempatmu ada gak? jauh ya Nabi mengajarkan saat itu bersaksi bukan mengucapkan di tempatmu gimana praktek sehatannya gedeng gak ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh bukan Islam itu yang berarti Nabi ya Islam atau Islam kepercayaan orang-orang gendeng ya saya tidak menistahakan agama Islam ya tapi praktekmu yang menyimpang goodbye bye 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 Terima kasih.